hai lalu let's call it in the crossfire Alhamdulillah lor ini sudah kita baik gue yuri sebelum pemasangan dioda sama WGBT untuk mesin last api last ini kita cek dulu tegangan tegangan seluruh tegangan biar awet mesin last yang dipakai tidak baru pakai sehari-hari rusak lagi sejam dua jam rusak lagi jadi bener-bener dicek bagian tegangan per tegangan ini agak susah karena listrik cuma 900 padahal elko ini cuman pakai sikok sementara listrik masih jeglek terus kalau kita seri dengan bohlam kecek tegangannya kurang akurat mohon di maaf ini langsung kita video ke tidak di video ke dari awal listrik rumah karena jeglek terus ini listrik sudah masuk kipas lower sudah hidup tandanya bagian regulator sudah normal Hai tinggal pengecekan tegangan ke IC driver ini sama IC kembar untuk nyuplai tegangan igwt ini untuk komponen itu lain bewek di karena ke tidak stop komponen SMD tapi sama way fungsinya juga sama caro kerjanya juga sama ini pertama kita cek tegangan yang nyuplai IC IC 3520 dikati nomor 11 minimal 12 volt ini 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 15 ini cok시 udah siap air dengan ke IC bukti terus untuk out PWM dikati nomor 11 sama 15 abah min 8.0 yang koma 4 hai 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 5,5 pol sebelahnya juga wajib 5,5 tidak boleh pincang Nah tip akurat ini kok dah pol masuk ke IC bukti ini juga masuk Oke, kita cari Waktu jarang Berapa hazard Untuk berapa hazard Ini kita cek dulu 838 1848hz kemudian sebelahnya Eromoke sudah siap dipasang sudah terpasang lalu termasuk pendingin untuk iGBT dioda juga sudah tinggal iGBT plus nak kita tambah dioda lagi dua biji itu sudah disiap ke ada dua biji aduk kaki tiga dua ikut tuh tinggal kita tambah sudah disiap ke dari pabrik ini tinggal pemasangan iGBT baru ini diodanya bagus pokoknya seluruh komponen sudah dicek dan diganti yang bagus kalau wing tempat iGBT siko baliknya siko baliknya ada disitu siko ini ilku kita tambah siko tadinya cuma dua di papan yang sudah disiapi siko biar apinya tidak banyak lengket biar kuat kita bikin mesin les ini jadi top share lebih dari bawaan pabrik ini untuk iGBT nya kita pakai seri yang tipenya 80 N60 kalau untuk bawaannya cuma 40 N60 jadi kita upgrade ini biar bandel tinggal kita pasang di sini sama di belakangnya situ terus baru kita tes tegangan output 2000 years later ini sudah kita pasang itu ada jalurnya di luar karena jalurnya sudah putus kebakar ini juga sudah hidup kita seri sama bolam 100 watt biar listrik rumah tak jeglek ini kipas sudah hidup terus kita ukur output tegangan untuk lasnya jangan dipegang bahayu ini untuk minnya terbaca 51 volt di seri bolam 100 watt berarti kurang lebih tegangan outputnya ini 8 volt 80 volt sampai 70 volt kurang lebih tinggal kita masuk box terus besok kita las ngetes las apinya berfungsi aku tidak yang jelas ini bagian musim untuk ngelas untuk ngelas sudah fix tinggal untuk pengaturan api lasnya bisa dimainkan ke atau masih dikendalain later hmm alhamdulillah ini sudah terpasang di body dan mudah-mudahan sudah fix mudah-mudahan ini sudah kita rapi ke juga kabel-kabel-kabelnya sudah kita rapi ke untuk papannya sudah kita solder ulang ini untuk pengetesannya kita pakai kabel penurunan penurunan tegangan di seri sama lampu terus ini kita colok hmm jadi start awal lampu nyala terang terus balik lagi ngerduk dan ini sil nilai tegangannya nilai tegangannya nilai tegangannya untuk ampere belum kita tahu ini lampu power itu rakit mewek kita ubah warna lampunya hmm ini sudah nak kita tes last ini tanpa di seri bolam tegangan dapat 61V untuk ampere keluaran setang apinya kita belum punya jadi cuman tes untuk tegangan ini kita langsung tes ini untuk yang paling kecil langsung sudah naik api arah jam 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 lanjut kita putar arah jam 11 selamat menikmati naik lagi arah jam 12 baru belajar ngelasur listrik langsung bunyi top chair lanjut lagi arah jam digolah langsung kita geber mudah-mudahan listrik turun ini listrik kita cabut kalau wah turun langsung listrik kuat mati dulu tak kuat kita nolik lagi kita naik jugur nah baru bala berarti ini kita tes ngelas sampai arah jam 11 ini mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati